Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama channel peternak pemula 38 pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara setting suhu dan kelembaban pada mesin tetas baik mesin tetas yang manual ataupun yang full otomatis Oke silahkan simak video ini sampai selesai banyak sekali para penetas telur yang mengalami kegagalan dalam menetaksan telur itu dikarenakan tidak sesuai pengaturan suhu dan kelembabannya dengan apa yang diinginkan telur tersebut ya karena telur yang dirami indukannya itu mempunyai suhu yang pas apa yang diinginkan telur tersebut maka telur bisa menetas dengan sempurna namun jika suhu suhu dan kelembaban tidak sesuai apa yang diinginkan dengan telur maka kemungkinan dan dipastikan telur tidak akan temen-temen sebelum kita setting suhu dan pengaturan pada mesin tetas tentunya yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah pahami dulu telur apakah yang akan kita tetaskan apakah itu telur entok bebek telur burung atau telur ayam karena dari telur-telur tersebut itu suhu dan kelembabannya beda-beda maka jika kita samakan suhu dan kelembaban contohnya di angka 37-38 kelembaban kelembaban 50-60 persen kita samakan setiap telur seperti itu maka kemungkinan gagalnya sangat besar maka perlu teman-teman ketahui untuk telur ayam itu suhunya 37-38 derajat celcius nah untuk telur entok dan bebek itu suhunya sama 37-38 derajat celcius namun yang membedakannya adalah kelembabannya yaitu di angka 70-80 persen karena mentok dan bebek itu termasuk kategori ungkas air maka butuh kelembaban yang tinggi lalu untuk telur burung itu ada kisaran di kisaran 36-37 derajat celcius kelembaban yaitu tinggi di angka 60-80 derajat celcius nah itu untuk telur demikian itu ya nanti setelah kita tahu telur apa yang kita tetaskan langkah yang selanjutnya adalah kita mulai setting suhu terlebih dahulu untuk suhu itu teman-teman jangan terpaku pada termostat ini jangan terpaku hanya pada termostat tapi usahakan untuk teman-teman itu mempunyai termometer kayu nah yang jadi patokan nanti termometer kayu karena termometer kayu itu menurut saya akuratannya lebih tinggi dibanding dengan hanya menggunakan termostat baik itu mesin tetas yang manual ataupun yang otomatis itu saya sarankan menggunakan termometer kayu dan termostat itu sarankan saya nah jika perbedaan antara termometer kayu dan termostat suhunya itu kan biasanya biasanya akan terjadi perbedaan di termometer kayu 36 derajat celcius tapi di termostat itu ada 38 derajat celcius nah jika terjadi perbedaan seperti itu maka yang jadi patokan utama adalah termometer kayu itu pengalaman saya seperti itu untuk merek itu terserah silahkan teman-teman namun yang saya pakai adalah merek gea bagaimana cara menaikkan suhu ataupun menurunkan suhu cara untuk menaikkan suhu jika terlalu tinggi contoh seperti ini ya jadi ketika kita menetaskan telur ini kan termometer kayu 36 derajat celcius tapi di termostat itu 30 kita setting di 37 sampai 38 derajat celcius nah itu kan tidak nyampe di batas idealnya untuk telur ayam harusnya 37 sampai 38 tapi di termometer kayu ini selama 24 jam tidak ada perubahan hanya di 36 maka yang biasa saya lakukan untuk menaikkan suhu sehingga ideal di angka 37 sampai 38 derajat celcius di termometer kayu ini saya taikan di termostatnya tadi nya 37 sampai 38 tapi ternyata di termometer kayu hanya 36 maka saya tingkatkan dari 37 ke 38,5 di termostatnya setelah ditingkatkan nanti kita lihat beberapa jam ada perbedaan atau tidak jika tidak ada perbedaan berarti suhu tidak naik saya tingkatkan kembali yang tadinya 37 sampai 38,5 saya tingkatkan lagi menjadi 39 nah ini bahkan ini 39,2 karena di termometer kayu punya saya ini ini ideal 37 derajat jika saya setting 37 sampai 39,2 ini di termometer kayu punya saya ini adalah 37 derajat celcius maka itu yang saya lakukan ketika ingin menaikkan suhu di dalam mesin tetas nah terus bagaimana kok seperti ini bang jadi ketika ini sudah saya naikkan ke 39 bahkan 39,5 bahkan 340 umpamanya ya 37 sampai 40 tetap di dalam tidak naik suhunya hanya 36 derajat celcius di termometer kayu maka silahkan teman-teman tambah lampunya dengan ditambah lampu itu otomatis akan naik suhunya di termometer kayu karena di termostat kan sudah kita setting sampai maksimal tapi tetap tidak naik suhunya maka silahkan ditambah lampunya yang umpamanya punya teman-teman hanya satu lampunya ya karena kapasitas kecil silahkan lampunya ditambah menjadi dua nah jika sudah ditambah lampunya maka suhunya jangan 37 sampai 39 di termostatnya tetapi silahkan turunkan kembali di 37 sampai 38 kita lihat apakah stabil atau tidak jika sudah stabil ya dilanjutkan jika tidak stabil artinya tetap masih di bawah masih 36,5 tidak sampai 37 maka silahkan naikkan lagi yang tadinya 37 sampai 38 silahkan naikkan ke 39 atau 40 itu terserah silahkan teman-teman otak atik aja intinya yang jadi patokan untuk menaikkan suhu itu bisa dari termostat kita tingkatkan ke level maksimal gitu ya di angka ininya derajatnya agar suhunya bisa ideal di termometer kayu atau jika tidak mampu dari sini silahkan lampunya ditambah dan jika ingin menurunkan ya sama inginnya diturunkan ke angka 38 tapi tetap tinggi di termometer kayu mpamanya tinggi 39 derajat celcius terlalu panas maka silahkan lampunya dikurangi itu seperti itu cara setting suhu pada mesin tetas itu berlaku baik itu mesin tetas manual ataupun mesin tetas full otomatis seperti punya saya ini nah lalu yang selanjutnya cara mengatur kelembaban tentunya teman-teman sudah paham ketika menetaskan telur itu biasanya harus ditambah air di bawahnya itu tujuannya apa tujuannya agar kelembaban bisa stabil lalu bagaimana cara menaikkan kelembaban jika kelembaban rendah nah perlu diingat juga bahwa itu telur apa yang sedang kita tetaskan jika kita tetaskan telur ayam idealnya di angka 50-60 derajat eh 60% nah ini sudah ideal ini 55 ini sudah ideal ini ya nah jika di bawah 50 kelembabannya di bawah 50 itu biasanya suhunya tinggi kelembaban turun maka untuk menaikkan kelembaban silahkan tambahkan polomo airnya nah yang ini kan saya cuma sedikit itu silahkan ganti dengan nampan yang gede yang yang gede ya terserah teman-teman silahkan ganti masukkan ke dalam itu biasanya kelembaban akan naik terus bagaimana jika belum naik juga ya tambah lah airnya nah ketika sudah penuh di bawah ini kayak kolam pakai air semua mumpahnya kelembaban tidak naik-naik nah berarti silahkan teman-teman tambahkan ventilasi jadi ventilasi lubang angin disana itu kan ada dua itu silahkan teman-teman tambahkan biasanya dua tambahkan jadi tiga atau empat jika tetap suhu ataupun kelembaban tidak naik itu cara menaikkan kelembaban seperti itu jadi ganti ataupun ganti wadahnya dengan yang besar tambah polomo airnya agar lebih banyak supaya kelembaban bisa naik lalu bagaimana cara menurunkan kelembaban untuk menurunkan kelembaban kelembaban itu kurangi airnya yang tadinya banyak airnya ingin diturunkan kelembabannya itu silahkan dikurangi sedikit kurangi tidak turun kurangi lagi tidak turun kurangi lagi nah gimana bang ini air sudah dikeluarin semua tapi kelembaban tetap tidak turun nah berarti tidak usah ditambahkan air berarti dari ruangan ataupun ruangan tersebut itu kelembabannya sudah tinggi karena perlu dipahami oleh teman-teman kelembaban itu tiap desa tiap daerah itu beda-beda tiap daerah itu kelembabannya beda-beda maka itu disesuaikan dengan tempat teman-teman berada jika tidak menambahkan air tetap kelembaban sudah stabil kelembaban sudah stabil di angka 50-60% air tidak ditambahkan itu tidak apa-apa itu tidak apa-apa karena yang kita butuhkan itu kelembabannya bukan airnya yang harus dipasang disini jadi air ini gunanya untuk menambah atau mengurangi kelembaban gitu ya jadi tidak wajib artinya yang dibutuhkan oleh telur itu kelembabannya bukan airnya ya teman-teman karena telur itu ketika dirame oleh indukan itu kan tidak ada air disitu ada air di nampan tidak ada tapi tetap menetas karena apa karena yang dibutuhkan telur itu kelembaban yang ideal bukan karena airnya itu ya jadi ada yang bertanya bang itu gimana ya kalau umpamanya tidak ditambah air tapi kelembaban sudah pas ya itu tidak apa-apa itu bagus mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan jika ada kekurangan ataupun ada yang ditanyakan silahkan teman-teman coret-coret di kolom komentar oke mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati T sub indo by broth3rmax